Sebagai salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT Adaro Indonesia senantiasa patuh pada regulasi yang berlaku dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, baik dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup, maupun menyiapkan masyarakat agar bisa berdaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, cerdas, dan sejahtera dalam lingkungan yang lestari. Sebagai wujud sinergi dalam pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pasca tambang, Adaro membangun demplot pasca tambang terpadu di Pit Paringin sebagai persiapan pusat penelitian dan pengembangan potensi pemanfaatan lahan bekas tambang. Salah satu inovasi dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan pasca tambang diwujudkan melalui pengembangan budidaya madu kelulut secara intensif. Diseminasi pengembangan budidaya kelulut ini menjadi salah satu unggulan dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM melalui pengembangan UMKM Istana Kelulut. Pelaksanaan pilar PPM ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik. Program Pengembangan Istana Kelulut telah berhasil menjadi salah satu unggulan dalam Program Inovasi Sosial Lingkungan Adaro melalui perubahan metode budidaya madu kelulut di masyarakat yang semula menggunakan pola tebang pohon menjadi budidaya berkelanjutan melalui sarang buatan. Selain itu, melalui program ini, Adaro berhasil memperkenalkan konsep good manufacturing practice melalui inovasi mesin panen otomatis dan perbaikan kemasan serta perlengkapan izin edar. Sinergi dan kolaborasi rencana pasca tambang dan program pemberdayaan masyarakat ini secara nyata telah memberikan perubahan positif yang nyata bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Dari awal kan kita berupaya nih perubahan perilaku pemburu liar kita arahkan kepada arah kebudidayaan. Dan kita hasil-hasil dari kembangan dia kan pertama kita dampingi yang kedua kan hasil dari produksi dia kan kita tampung gitu nah jelamatnya kan kita beli gitu nah nah dari situ kan dia ada semacam keinginan untuk istana kan untuk lebih maju gitu nah. Tidak berhenti di situ program istana kelulut ini juga mampu berkontribusi dalam penanggulangan becana pandemi COVID-19. Madu kelulut yang dikenal kaya akan nutrisi dan mampu meningkatkan imunitas tubuh ini menjadi salah satu primadona dalam upaya menangkal potensi penularan COVID-19. Oleh karena itu, ada robot inisiatif membantu UNKM Pembudidayaan Kelulut untuk bertahan pada masa pandemi dengan melakukan pemesanan produk dalam jumlah besar untuk kemudian dibagikan kepada kelompok rentan yang ada di daerah operasional sebagai suplemen daya tahan tubuh. Salah satu kelompok rentan tersebut diantaranya adalah anak-anak penghuni Panti Asuhan Nurul Yakin, Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan, Kebupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Melihat potensi ekonomi dan manfaat dari madu kelulut tersebut, Adaro dan Istana Kelulut kemudian mendorong inisiatif kerjasama budidaya kelulut di Panti Asuhan Nurul Yakin, sehingga diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan madu untuk penghuni panti, namun bisa turut mendongkrak aspek ekonomi dari Panti Asuhan. Adaro terus hadir untuk masyarakat, menyebarkan energi positif untuk mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera.